Setelah lebih dari satu tahun putusan Kasasi Mahkamah Agung atau MA pada awal Mei 2018 lalu, terpidana kasus korupsi Bansos Koni Kalbar, Zulfadli, akhirnya dieksekusi oleh Kejaksaan Negeri Pontianak, Kelapas Kelas 2A Pontianak, Rabu Pagi. Zulfadli yang juga mantan anggota DPR RI Dapil Kalbar, terjerat kasus korupsi hibah dana Bansos Koni Kalbar tahun anggaran 2006-2008 yang menyebabkan kerugian negara lebih dari 15 miliar. Berdasarkan putusan MA terhadap permohonan Kasasi Kejari Pontianak, terpidana dijatuhi hukuman penjara selama 8 tahun, denda 200 juta rupiah, subsidir 6 bulan kurungan, dan wajib membayar uang pengganti sebesar 11,2 miliar. Pembuntusan atau pengintaian terpidana DPO ini sudah sekitar 1 minggu yang lalu kita lakukan. Kita di-backup dari kit cipernya. Kemudian setelah informasinya A1, hari Selasa, tanggal 18, kita lakukan penangkapan di rumah. Siapa nih Pak? Si Pak Jopadli. Prinsipnya terpidana ini, walaupun sudah di DPO, tidak melakukan perlawanan, artinya kooperatif. Kita berikan penjelasan, kenapa kita datang, kita lakukan penangkapan dan kita bawa ke Pontianak. Kemudian akhirnya beliau mau bersedia di bawah ke Pontianak. Kejaksaan juga akan melihat aset-aset milik terpidana untuk memenuhi uang pengganti. Setelah diserahkan ke lapas kelas 2A Pontianak, terpidana nantinya akan menjalani kewajiban dan hak sesuai aturan yang ada. Saya kira siapapun orang yang masuk sini, apalagi sudah ingkrah, mereka itu kan statusnya bukan lagi pejabat, tapi sebagai warga binaan. Jadi kita perlu lakukan sama dengan yang lain. Yang jelas, hak-hak wajiban larangan yang kita ingin diselai dengan peraturan yang ada. Terkait dengan yang bersangkutnya terlebih dahulu korupsi, Pak. Apakah hak-hak seperti warga binaan lainnya juga dapat sepatu remisi atau izin berkunjung warga juga didapatkan? Kalau untuk masalah remisi PB itu kan ada-ada syarat-syarat lainnya. Seperti justice ke laboratorium, ada bayar subsidiary. Itu syarat-syarat itu yang harus dipenuhi. Baru kita dapat remisi ya. Kalau perakuan lain sama, mereka dapat keingungan dari keluarga, teman, atau saudara. Terpidana akan ditempatkan di sel blok khusus terpidana lansia dan tipikor yang dipisahkan dari terpidana dengan kasus pidana umum maupun narkoba. Zulfadli akan menempati kamar dengan jumlah terpidana sebanyak 7 hingga 9 orang.